Dinamika lingkungan regional dan global telah berkembang sangat cepat. Hal itu tentu memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Lantas bagaimana cara kita mempertahankan nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya pengaruh lingkungan strategis global tersebut? Untuk membahasnya di studio telah hadir dosen pasca sarjana Universitas Pajajarana Bandung, Prof. Dr. Opsatar Sinaga. Terima kasih Prof. Opsatar sudah hadir bersama kami di spesial dalam kali ini. Kita berbicara mengenai kondisi global saat ini. Seberapa jauh atau seberapa dalam sebenarnya mempengaruhi kondisi regional kita, khususnya domestik kita, Prof? Ya, adanya hal yang kontradiktif. Antara kita ingin menjaga semangat nasionalisme dengan national interest kita, kepentingan nasional yang tinggi, dengan pola-pola perkembangan regional dan internasional yang cenderung mengarah pada kerjasama. Setiap kerjasama itu artinya dia mereduksi kepentingan nasional. Jadi setiap negara yang melakukan tanda tangan kerjasama, apakah bilateral atau multilateral, maka sama halnya dia telah mengurangi kepentingan nasionalnya untuk dikorbankan. Atau kalau dalam garis yang lebih besar lagi, sovereignty dia itu diserahkan kepada kerjasama itu. Artinya dalam kondisi saat ini, Prof, kita tahu pastinya sudah banyak hubungan-hubungan bilateral ataupun juga kerjasama dalam hal perdagangan yang sudah dibina Indonesia dengan beberapa negara. Seberapa dalam sebenarnya intervensi kerjasama perdagangan tersebut kemudian mempengaruhi nilai-nilai kebangsaan negara kita? Dalam konteks kerjasama yang kita lakukan, kecenderungannya kita berada dalam posisi negara yang developed countries. Negara yang developed countries, biasanya kalau dia melakukan kerjasama dengan negara lain, kecenderungannya dia tergantung kepada negara itu. Tense ini kemudian menunjukkan ciri bahwa Indonesia itu kemudian kepentingan nasional digeret kepada kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan kerjasama. Dan pada saat itu tidak ada istilah gratis atau there is no freelance. Artinya mereka ingin memberi bantuan atau apapun, pasti ada kepentingannya. Dan kepentingan itu sudah pasti menggerus kepentingan kita. Nah pada saat yang sama tentu saja kemudian dia mengganggu juga dalam sistem tata nilai kita. Oke, di masa sekarang kira-kira bentuk konkretnya seperti apa Prof? Ya misalnya kita mengatakan isu global nih. Dalam kepentingan isu global, kita nggak bisa lagi menghambat misalnya adanya informasi yang masuk dengan cepat ke kamar kita yang isinya kemudian tidak boleh disaksikan oleh anak-anak misalnya. Nah itu sudah susah sekarang kita mulai membatasi itu. Oke lah di TV-TV nasional, TV-TV lokal kita bisa. Tapi untuk informasi yang lebih dahsyat misalnya dengan media sosial, nggak bisa. Nah ini kemudian anak-anak kita tumbuh dengan nilai-nilai yang kelihatannya lebih cenderung kepada nilai-nilai global. Oke, itu mungkin dalam pengaruh sosialnya begitu ya Prof. Tapi kalau kita lihat juga untuk politik misalnya, kira-kira seberapa besar sih pengaruh negara-negara di luar ini terhadap kondisi politik di dalam negara kita? Ya seperti kita ini, kita mengatakan sebagai negara yang developed countries, sekali lagi. Peter Drucker pernah bilang, there is no underdeveloped countries, but there are undermanaged countries. Jadi nggak ada itu negara yang miskin tuh nggak ada. Yang ada itu negara salah urus. Kemudian informasi itu masuk ke kita. Ketika kita lagi krisis begini, lalu orang bilang, ini pemerintah salah urus. Cepat sekali kan reaksinya. Arab Spring, kejadian terjadi di Mesir dan lain-lain, langsung berpengaruh ke kita. Apapun yang terjadi di luar sana, kemudian kita ingin melihat, kita ingin niru nih. Gimana caranya supaya bisa seperti di luar sana? Kan gitu. Padahal sebenarnya, kita sudah menyusun sebelum itu tata nilai, tata budaya yang seharusnya nggak begitu. Sekarang kan kita mau bikin aturan supaya jangan menghina presidennya, susah. Kemudian dibilang, kalau gitu katanya nggak boleh dikritik. Tipis sekali. Batasan antara ini mengkritik atau menghina. Sama tipisnya dengan mengatakan, ini orang baik atau orang bodoh gitu. Susah kan membedakannya. Ini baik katanya, nggak ini bodoh gitu. Sama, ini kritik apa? Menghina. Yang kita bahas selalu adalah persoalan perbedaan itu. Padahal sebenarnya, kita sudah jauh melangkah meninggalkan tata nilai kita. Selama ini kan kita sudah yakin, bahwa kalau kata orang Jawa, kena rikat nih orang-orang di SII, misalnya gitu kan. Itu kan kata-kata filosofi yang mengatakan, ya boleh aja usul, tapi jangan mendahului dong. Karena ada orang tua, sopan santun terus dijaga. Itu sudah tidak ada sekarang. Anak muda boleh, silahkan panggil papanya juga, namanya aja. Hey dad. Oke, karena kemudian pengaruh-pengaruh budaya dari luar itu yang sudah masuk ke dalam negara kita. Nah, mungkinkah sebenarnya Prof, bahwa negara-negara maju itu memang menyasar negara-negara berkembang atau under-manage, yang tadi Prof bilang itu. Kemudian setelah memilih negaranya, mungkin salah satunya adalah Indonesia itu, dan masuk ke dalam negara tersebut. Artinya mereka memang mencari peluang-peluang itu ke beberapa negara-negara berkembang untuk memanage sesuai keinginan mereka. Munginkah kita salah satu sasaran mereka begitu Prof? Ya, kalau kita ini kan negara yang sudah jelas, sumber daya manusianya masih berkembang, sumber daya alamnya melimpah. Sudah pasti akan jadi target. Nah, kenapa kita dijadikan target oleh mereka? Karena mereka berpikir, bagaimana caranya mengambil keuntungan sebesar-besar dari kita, sementara kita masih belum tahu bagaimana cara membatasi cara mereka mengambil keuntungan. Sekarang kita mau sebentar lagi, 31 Desember, MBA, Masyarakat Ekonomi Asia. Bayangkan nanti dokter ahli dari Pakistan, dari Malaysia, dari India, yang kemudian praktek di Indonesia, yang karena mereka berbahasa Inggris, orang langsung lebih percaya kepada mereka. daripada anak-anak Indonesia yang lulus ke dokteran. Yang kemudian bisa saja kemampuannya jauh lebih baik. Nah, mungkin. Tuh kawan berobat ke Singapura, ternyata dokternya dari sini. Cuma dia datangnya sekali-sekali ke Singapura. Tapi dibayar lebih mahal di sana. Nah, kita juga nanti bisa begitu. Oke. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemerintah Spesial Dialog, Kravitalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan. akan kembali sesaat lagi. Kravitalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan. Kravitalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan.